Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs, ketemu lagi di channel youtube Andrei Fitra Kuniawan Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kanal youtubenya Dava Chou atau Dava Ku Ya Dava CHU Buat kalian yang belum subscribe channelnya Dava, buruan di subscribe Jangan lupa like, komen, dan share di setiap videonya Dan jangan lupa subscribe channel ini juga Andrei Fitra Kuniawan Jangan lupa like, komen, dan share di setiap videonya Tentu saja disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialbed.com ya geng Selanjutnya geng, kita beralih ke kanal youtubenya Dava Postingan terlamanya itu video yang berjudul Perjalanan Fitness Never Give Up Diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 511 ribu kali Kemudian postingan terlama berikutnya video yang berjudul Tentang Fitness, Pemula, dan Tips Atasi malu saat pertama fitness, diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 186 ribu kali Kemudian postingan terlama berikutnya video yang berjudul Bulking dan Cutting untuk pria Diposting 1 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 43 ribu kali Itulah sebagian postingan terlama di kanal youtubenya Dava ya Selanjutnya postingan populer di kanal youtubenya Dava yaitu video yang berjudul Plok 1 Kompetisi pertamaku diposting 1 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 1,4 juta kali Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul League Challenge Indonesia mau coba diposting 11 bulan yang lalu dan telah ditonton sebanyak 1,1 juta kali Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Vlog 2 Kerja Keras Membuahkan Hasil Diposting 1 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 843 ribu kali Kemudian video yang berjudul Cerita Perjalananku Dari Kuru Sampai Sekarang Review Epomas Susu Gainer Tinggi Protein diposting 10 bulan yang lalu dan telah ditonton sebanyak 761 ribu kali Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul 6 Gerakan Untuk Membentuk Otot Dada Di Rumah Posting 1 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 716 ribu kali Jadi itulah postingan populer di kanal youtube-nya Dava Semoga ada postingan baru lagi yang menjadi postingan populer Peace-nya mau lebihi postingan populer saat ini ya geng Kemudian kita beralih ke social blade-nya Di sini Dava telah mengupload video sebanyak 52 video Dari 52 video itu berhasil mengumpulkan subscriber 162 ribu subscriber Kemudian dari 52 video itu total video viewsnya Dava mencapai 10.166.355 views Kemudian country atau negaranya tentu saja Indonesia Tipe channelnya Dava yaitu people atau perorangan Pertama kali Dava bergabung dengan itu pada tanggal 31 Mei tahun 2017 Jadi sekitar 3 tahun yang lalu ya geng Kemudian kita beralih ke total grade-nya Total grade-nya Dava yaitu B- Kemudian ranking social blade-nya Dava berada di peringkat 360.534 dunia Kemudian ranking subscriber-nya Dava berada di peringkat 128.862 dunia Lalu ranking video viewsnya Dava berada di peringkat 384.768 dunia Sedangkan ranking country-nya atau ranking di negara Indonesia Dava menempati peringkat 4.241 Kemudian ranking people-nya atau tipe channel-nya Dava berada di peringkat 19.768 dunia Kemudian dalam 30 hari terakhir subscriber-nya Dava mencapai 4.000 subscriber Tidak terjadi penurunan atau kenaikan Semoga kedepannya mengalami peningkatan Kemudian dalam 30 hari terakhir video viewsnya Dava mencapai 368.204 ribu views Naik sebanyak 0.4% Semoga kedepannya video viewsnya semakin meningkat persennya Kemudian kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan Dan estimasi penghasilan per tahunnya Dava dari Youtube Estimasi penghasilan per bulannya itu sekitar 92 dolar sampai 1.500 dolar Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya Dava itu dari Youtube sekitar 1.100 dolar sampai 17.700 dolar Karena disini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan Dan estimasi penghasilan per tahunnya Dava dari Youtube masih dalam mata uang dolar Ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 92 dolar dikali 14.600 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 1.343.200 rupiah Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 1.500 dolar dikali 14.600 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 21.900.000 rupiah Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 1.100 dolar dikali 14.600 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 16.060.000 rupiah Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 17.700 dolar dikali 14.600 rupiah nilai dolar hari ini Jadi totalnya 258.420.000 rupiah Jadi itulah geng review kanal youtube nya Dava Serta mengetahui estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Jadi Penghasilan dari youtube itu berdasarkan views nya geng dan iklannya ya Jadi bukan berdasarkan subscribernya Oke geng semoga kedepannya Semua dari segi total grade, ranking nya, views nya, subscriber nya Dan estimasi penghasilannya Dava semakin meningkat ya geng Apabila dari kalian ada yang ingin merekes apalagi yang mau direview silahkan komen di bawah ini Mohon maaf apabila ada salah kata Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video